Kita orang beralih ke berita kriminal, lantaran merasa terapuas dengan pelayanan sang istri, sang suami tega menganiaya istri dengan membacok istrinya sendiri. Tersangka pelaku KDRT berinisial DB ini terpaksa harus meringkuk di sel tahanan Polres Vavak. Pasalnya DB pekerja buruh perusahaan kelapa sawit ini tega membacok istrinya sendiri hingga harus mengalami luka yang sangat parah pada bagian tangan dan punggung. Merasa tak puas dengan pelayanan sang istri, DB gelap mata dan melakukan tindakan brutal terhadap istrinya sendiri yang kini harus menjalani perawatan serius di rumah sakit. Kejadian menghebohkan di lokasi tempat kerja ini kemudian dilaporkan oleh salah satu karyawan perusahaan kepada pihak kepolisian yang kemudian ditanggapi dengan sigap oleh pihak Polres Vavak dan langsung melakukan penangkapan terhadap DB. Jadi ekonologis awal yang bersama-sama cekcok dengan istrinya karena tidak terima, akhirnya naik pitang, mengambil sebilah parang dan menepaskan penangkapan istrinya. Korban dibacok leher, belakang, teguk, terus tangan, kepala, lalu pinggang, dan juga kaki. Dari perbuatannya tersebut tersangka dijerat dengan pasal 44, KDRT, dengan pasal 350, KDRT, KUHP. Persoalan rumah tangga yang menjadi pemicu kasus KDRT ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak kepolisian akan melakukan penyidikan terhadap pelaku yang kini berada dalam pengawasan ketat pihak Polres Vavak. Dari Fakfak Papua Barat, Rahman Ainyus Jaipura memberitakan.